musik 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 oke cukup menarik baksia dari band aku pake aku yakin wan pake embeam sekarang ya ga tau kenapa Kalau Ini mas Ren Dia habis kalah nih Kalau mental dia turun Aku yakin dia pakai MM Dia nggak pakai Dan aku pribadi ya Aku tuh suka banget One pakai link Suka banget Karena memang Dia udah terlalu Udah banyak Jam terbang ini Aku tahu justru Pakai Harit Ah iya Harit Tapi aku Aku nggak tahu Ya walaupun presentasinya kecil ya Iya Cuma Kangen aja gitu loh Hyper carry taro Dan hyper carry Kalau hyper carry Harit Kayak agak berat Tapi bisa Bukan nggak ya Iya berat Tapi bisa Makanya gue bilang kemungkinannya kecil Tapi Dia pakai supportnya Pakai Jawet Jawet di mid Jawet di mid Sama Sama atlas Karena apa jawet Nggak Nggak ada matchnya Matchnya udah dari Dari si Harit aja Ambil damagenya Fisikal Buat tabrak-tabrak Aku telpon Zeiss dulu Halo Zeiss Ntar sinyalnya mati bang Oh jangan Jangan Bener juga Bener jangan Karena aku nggak punya nomornya Zeiss Aku ada deh Aku punya nomornya Junatan D'Andy Aku telpon ya Eh jangan Beran-beran main Tapi gak main Udah liat nih Palir-palir Palir-palir Dipen tuh udah 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 Kamu nggak telpon Angel Hah? Beran-beran sama Sadr Aku nggak punya Ntar yang aku tanyain ya Apa leh? Eh Maksudnya Digi sudah diamankan Respect Seperti yang udah gue bilang Kalau ada Atlas Pakai aja Digi Gimana? Harian nonton Lancelot lagi Marsman Ranger Marsman Curry Curry Oke dia bakal pake Curry kali ini Dan dari Burmese Gold Butuh satu hero Bisa nge-desk ke belakang Udah ada Mungkin ada Apa namanya Export Cuma kayaknya Export bakal bisa pecah duluan sih Sebelum bisa langsung Insani di cara belakang Dan dia Harus ya Oh Bruno Ingat Ace dengan Brunonya Itu berbahaya Oh my God Divos Legends harus berhati-hati Karena ingat Ini adalah Togo deg-degan ya Aku juga deg-degan Ya Allah Tolonglah tim Indonesia Supaya bisa membawa Ke Clare Final Ayo kita bersama-sama Berdoa Kawan-kawanku Dimana pun kalian berada Doa dan support kita Adalah yang paling penting Oh my God Ini Indonesia lolos Indonesia masih lolos Bismillahirrahmanirrahim lolos Jangan pake Karina juga bang Ya Allah Aduh Please Ini masih banyak ada Parsa Parsa masih ada Parsa Valir Udah di band Oke Selena Aurora Cecilian boleh Aurora Cecilian Kimi boleh Boleh Kimi boleh Kenapa Kenapa Kimi Karena biar mereka itu terdikoy Bingung Oh Lunok juga boleh Oke kan Hey Indo Pride Let's go Alright everybody Dari Sabang sampai Marokke Kita semua deg-degan Caster deg-degan Lemes aku coba Deg-degan sampai cepirit Kita lihat semua Produser juga Asi cepirit gue Depi Depi Ini deg-degan banget Oke Ini nyawa terakhir bro Ini nyawa terakhir kita Astagfirullah Aku Wohon Kita semua Heseng Indo Pride Teramaikan Indo Pride di kolom komin Dan langsung saja Tampai berapa-apa Buka Red Are you ready? Aku ready banget Tapi aku lemes Buka Red sudah lemes banget Gue demi Indo Pride Gue masih tetap semangat Dan ini dia Bisa dibilang adalah Menentukan Kalau Burmese goals Berhasil menang Dia maju ke babak selanjutnya Tapi kalau Di fasilitas menang Bakal bisa membawa ke game Yang ketiga Bungkore Teman-teman Please spam kolom komentarnya Ramaikan Berikan semangat kalian Ke kita para Caster Dan berikan juga semangat Dan support Pastinya untuk players Yes Ini nyawa terakhir mereka Game 2 Kalau mereka kalah Mereka goodbye Dan ini dia Memulai The Professional League Invitational 4 Nation Cup Dan ada sedikit Pak Untung belum dibuka Sabar Sabar Welcome To Mobile Legends Aduh Sabar-sabar Lihat Muka aku Pucap jadi putih Aku cepirin Dari tadi Ya Allah Bismillah Aduh Ini Base of 3 Kalau kalah Kelar Kalau menang Ada game 3 Tapi aku percaya Game 3 Israel Aku percaya Dengan draft sekarang Game 2 Udah bisa Udah bisa Udah bisa Let's go Kita tos dulu Oke One plan Ini dia Match Dimana Di game yang kedua Kali ini sangatlah menentukan EVOS Legends Harus membawa Satu poin Untuk membuat game Yang ketiga ya oke semoga keberuntungan ada di pihak dan diganggu dan ternyata di arah belakang DEE membatai dengan api asmara para pemain nanti di foto jendak ternyata first blood dinamakan oleh seorang R.E.K.T oh my god yang tidak terlalu baik untuk infos legend apalagi Reky juga tidak memakai purify tidak memakai flicker dan juga tidak memakai escape spell ability lainnya dia memakai execute while eye oke dan tambah kali ini DEE nya nih bahaya banget sih dengan apinya dan ruby dede dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan dengan mobilitas cukup cepat dari serbaksia karena baksianya Reky tumbang karena baksianya nabrak tadi Reky harus tumbang beberapa main dari tim evos legend kali ini sudah terkena 1 pointed ace harus coba diambil lihat di 4 player udah standby kali ini lihat bakal coba ada tabrak gaming slow nonboy dari beberapa main dari tim evos legend nah ternyata oh my god save nya yang harus tumbang ketika mau gagging mal dibalikan keadaan ace kali ini berhasil mengamankan dirinya tidak ada poin untuk tim evos legend sepung corner oh oh ini bener-bener early game yang cukup berat dari tim evos legend begitu juga tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya kenapa tiba-tiba agak sedikit berbeda entah temponya mulai berbeda gitu loh jadi merotasi dia jadi mulai pergerakan-pergerakan pemainnya ada sedikit offside ya iya entah kenapa gitu loh entah apa yang telah terjadi oke yang meyakinimu yang meyakinimu nular ya Yud ya saya lihat disini maka coba mengarah ke arah mid lane bakal coba untuk melakukan clear minion ini kalau harusnya evos legends gak boleh terlalu bar-bar mereka sudah kehilangan 2 poin sabar sebentar karena CS belum level 4 Wan juga masih gak punya apa-apa kalau Wan udah punya item setidaknya ini bakal bisa menjadi team fight yang cukup luar biasa adil tapi Wan ada satu buang garotan juga soal interwan karena ini berbahaya reaksi belum ada-ada pilihan dan reaksi harus gak ulangi darah mid lane last season ini belum ada dari D masih sabar menunggu dan mencoba untuk ngebakar seorang Facebook cornet oh my god ini bencana kalau diarikin sudah seperti ini mereka harus membalikkan ke arah yang cukup berat dan membawa game ini karena late game oke berbeda seribu gold padahal kartonnya baru muncul Rek tidak ada flicker kamu harus berhati walaupun kalau misalkan bermain agresif kamu punya execute yang bisa langsung mengeksekute siapapun core atau mungkin selenanya yang bisa dibilang punya HPnya rendah HPnya kecil benar benar banget tapi kali ini Rek harus mundur kembali Rek disambangin dengan 4 player dari timbur mesh gold dan lihat ruby dede memasuki base dan ternyata langsung ada yang revit terus dihajar habis-habis lihat esnya nungguin seorang kajah bagus banget disitu di artoplin dia di pinggir udah masuk revitres dibuka di TPN sama baksia kajahnya narik dan udah Reknya langsung hilang langsung dan bongkornet iya sebenernya ini Uranusnya bener-bener tipis banget apalagi di early game dia pakai emblem support dan bener-bener langsung dihabiskan 2 kali bener-bener ini outfarm banget dari Uranusnya dari awal early game di post habis-habisan tapi di arah bottom lane mungkin akan terjadi genking juga bener banget apakah kali ini yang bakal warnin tapi sepertinya baksiannya pakai survive dan harusnya down karena udah gak ada turret lagi di arah bottom lane lihat satu kali hit terakhir gak dapet dan ternyata Ruby Dede gak berhasil dipikul di arah bottom lane tidak ada pertukaran yang adil untuk di game kali ini bukornet wah 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 ketika shieldnya dibuka bener-bener ngeabsorb banyak banget damage ya fataling digunakan tapi kajah yang dikena kali ini kajah masih survive juga ternyata execute wreck menyelamatkan dari kaburnya seorang burung kill secure dilakukan oleh seorang wreck walaupun dari sini ada arrow nya dari seorang kit yang baik banget terkena seorang pendragon tapi tidak ada epistle trap tadi sayang ya yes pendragon harus pulang wan masih coba farming untuk kali ini membawa game tapi ada DEE mencoba untuk kebakar dan melakukan eh klaim ini di arah mid lane karena untuk mengamankan posisi seorang AC mendapatkan satu buah blue buff bakal coba dibaksa zeiss berantikan depan bakal coba dibakar reksi terkata satu buah lansi tadi ternyata orang dilihat yang menyelamatkan dirinya tapi zeiss gak bisa berbuat banyak satu kali kebohan gak boleh nempel reksi bersama dengan zeiss harus terkena kebohan mantul tapi wad ada flicker karennya masih selamat RKT di arah belakang dan ada valisaru karena seorang kajah kajah bakal menjadi tumpuan dan kajahnya still survive tapi down akhirnya kajah down tapi esnya dapetin 2 point full corner double kill oh my god si boss legends oh my god aku tidak mengerti apa yang dilakukan zeiss tadi ketika dia menggunakan perfect matchnya hanya untuk mengenai dirinya sendiri kelas insanity nya bener-bener gede banget matchnya udah sehingga dari ultimate bola-bola plastiknya si bruno ini ya ini dia jangan sampai terjadi lagi iya gak bener-bener betulannya itu bener-bener nempel ke partnernya yaitu ke reksi tadi ya iya bener-bener banget dan lihat disini oh my god red buff belly one udah diambil ini one harus bener-bener struggle struggle is real please kita lihat disini para pemain dari tim EVOS mereka harus lebih tenang lagi karena mereka sebenernya dibawah tempo permainan timbur base goal siapa yang megang tempo dia mungkin menang dapet game kali ini iya bener-bener ini bener-bener game yang early-nya aja udah dipegang banget sama burmese goal ya sebenernya banget burmese goal menunjukan kekuatan ya sekarang lihat satu kali gambokan bola plastik ya dan bahkan dikombokan dengan trap episode arrow-nya dia langsung diamantengar kill secure ya oleh seorang baksi ya damage dari bruno-nya udah besar banget sebilang point kill pokok red iya makanya aku bilang bruno tuh ya Allah dia kalau udah di early-nya udah kaya gimana dia ramid game-led game ya sebenernya banget jadi perkasar sekali ya kakinya otok kakinya bakal kakar banget tapi saya kali bakal coba di sledding dan tidak masih mendapatkan satu buah seorang S masih berada di arah top lane buat kamu untuk dapetin objektif turret yang didapatkan udah tiga dan mid 2 turretnya inner outer semua hilang lihat dia menuju ke arah bersegar 4y1 baru menuju ke arah endless battle wuih langsung di hit oke kayaknya dia mau nyari stack 10-nya sih biar ditahan benar banget dia tidak mau kehilangan stack 10-nya agar critical-nya full 40% nih kalau nggak salah full-nya dari seorang buruno tapi bedanya sekarang ada cuma dari mekaleg-nya ya iya full-nya coba di garot saja dan di soliter ada sesi sana benar-benar sebuah enggak tahu oh my god 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 ini benar-benar enggak tahu kenapa ya ini kalau misalkan dipaksakan terus-menerus war kayak tadi agak sulit juga malah semakin jauh gold yang sudah tertinggal benar-benar ini gimana caranya EVOS untuk memberikan space ke one-nya yes entah apapun itu caranya atau mungkin kalau misalkan Zeiss-nya mau ngefit-fit sekalian kasih space sekalian yang penting one-nya bisa farming jangan sengah-sengah jangan-jangan malah jadi semuanya satu persatu mati begitu aja malah mati sia-sia iya benar banget dan ini sedih banget setidaknya one amankan posisi one amankan buff-buff-nya mereka mau tabrak 5 tabrak 5 di buff one dapat buff cabut tabrak 5 di ungu tabrak ini mirip banget pertandingan jaman-jaman MPL season ketiga kalau nggak salah atau iya ketiga jaman-jaman Mars ya dia ngefit parah tapi timnya malah jadi menang dia ngasih space yes bener banget dia ngasih moman dia ngasih farmingan tapi liat dia rapat semelain para pemain dari tim Burmesgold udah standby dan bus nggak boleh dilepas kayak gitu bus harus coba diamankan tapi turret lagi-lagi diamankan oleh para pemain dari tim Burmesgold sedangkan itu maybe bakal coba dihajar dan liat mau kemana burungnya nggak dikompit sama R.I.K.T. lebih memilih untuk kabur barisawaknya mungkin ada sedikit pertimbangan karena banyak cover dari tim Burmesgold ya bahkan kajiannya juga masih punya koko dengan mudahkan flickernya dan bahkan ada Define Judgmentnya ini bener-bener tinggal gimana caranya One-nya jangan sampai keculikernya juga dia bener-bener butuh banget sih dia masih ketinggalan level dan juga goal dari Bruno-nya jauh harusnya jauh 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 karena farmingan dari One semua diambil janggol-janggolnya redboxnya sedangkan itu para pemain dari tim Ipost Legends cuma mengandalkan minion-minion yang datang dan sebelum lu langsung aja tapi disini lagi-lagi atlasnya dimakan untuk ketiga kali ini tanpa ada pertukaran apapun dan para pemain dari tim Burmesgold mereka langsung objektif menuju ke arah ini Bitter Turek dan lihat reaksi masih banyak banget imotality tapi oh my god pencang bencang kali ini bencana untuk Ipost Legends ini bencana Bung Cornel lihat para pemain dari tim Burmesgold mereka objektif gaming apa ini akan menjadi game yang kedua untuk Burmesgold oh my god lihat oh my god langsung menuju ke Arabes dan lihat ternyata ini akan menjadi game untuk Burmesgold oh my god oh my god oh my god can't say any single words here oh my god Ipost Legends harus pulang Ipost Legends ditumbangkan 2 kosong dari Burmesgold andanya Burmesgold melanjut ke babak selanjutnya menuju ke lower bracket final gue bener-bener speechless banget melihat game ini yang Tepat seakan yang saya yang yang ini yang 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 itu yang 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 itu Terima kasih